Menurut saya, penyakit kanker serpik ini suatu penyakit yang terdapat pada rahim wanita. Menurut saya, penyakit kanker serpik ini suatu penyakit yang menyerang pada serpik wanita. Menurut Anda, apakah penerita kanker serpik boleh melakukan hubungan intim? Menurut saya tidak boleh, soalnya nanti bisa memperparah penyakit tersebut dan bisa menurunkan rasa sakit pada wanita tersebut. Menurut saya baru-baru saja, karena kanker tersebut dihitung melalui stadium tingkat kanker tersebut, misalnya nangka tersebut masih stadium 1 atau 2. Itu kan pasti belum menimbulkan suatu nyeri yang terjadi pada rahim wanita tersebut sehingga menungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi jika sudah menungkinkan stadium 3 atau penyakit tersebut, kanker tersebut mungkin sudah menimbulkan diri yang sangat luar biasa pada rahim seorang wanita sehingga tidak menungkinkan untuk hubungan seksual. Pasti sangat sakit. Nah, itu pengetahuan orang tentang kanker serpiks. Untuk lebih jelas, yuk kita bahas lebih lanjut. Apa itu kanker serpiks? Kanker serpiks adalah sejenis kanker yang disebabkan oleh human papilloma virus oncogenic yang menyerang leher rahim. Di Indonesia, hanya 5% yang melakukan penapisan kanker leher rahim, sehingga 76,6% pasien ketika terdeteksi sudah memasuki stadium lanjut. Ketika sudah memasuki stadium lanjut, banyak dampak buruk yang terjadi pada si penderita. Salah satunya adalah gangguan seksualitas pada penderita kanker serpiks. Ketika sudah terjadi, banyak muncul pertanyaan. Apakah boleh melakukan hubungan intim? Apakah boleh? Tentu boleh. Wanita yang memiliki kanker serpiks masih bisa berhubungan intim. Namun, rasa tidak nyaman dan sakit yang dirasakan mungkin menghalangi kenikmatan bercinta. Berikut ulasannya. Bagi beberapa wanita yang memiliki kanker serpiks, ada beberapa dampak psikologis dan fisik yang bisa membuat mereka berubah, khususnya pada saat berhubungan intim. Berarti masalah kanker yang mereka hidup ini, kadang membuat urusan seks jadi berada di urusan paling akhir dalam pikiran mereka. Menurut Direktur Bidang Kandungan dari American Cancer Society, David Sloan, PHD, adanya pengalaman perubahan seks untuk pasien kanker serpiks dapat dilihat dari libido atau gairah seks yang menurun, dan keengganan mereka untuk berhubungan seks dengan pas pandunya. Berikut merupakan segenap masalah yang menghantui kehidupan seks pasien kanker, tidak bergairah secara seksual, pikiran dan perasaan negatif saat berhubungan seks, kesulitan merasakan kenikmatan seksual dan kesenangan saat bersemuka, kesulitan mencapai kerimas dan orgasmo, pagina terasa kering dan tidak nyaman, rasa sakit saat melakukan penetrasi atau simulasi pagina. Untuk mengatasi masalah seks pasien kanker serpiks, kita lakukan dengan TKSM. Apa itu TKSM? TKSM adalah T, terbuka dari pasangan, K, konsultasi ke dokter, S, selesaikan pengobatan, M, meningkatkan keintiman tanpa seks. Terima kasih telah menonton!